selamat menikmati seiring dengan naiknya jumlah penduduk maka akan meningkatnya jumlah akan permintaan pangan begitu juga dengan permintaan akan beras permintaan beras yang terus meningkat dari tahun ke tahun memaksa kita beralih dari alat yang dulunya tradisional menjadi alat yang lebih modern hal ini ditandai dengan penggunaan alat yang terus berubah dari waktu ke waktu meskipun penggunaan alat ini masih digunakan sampai sekarang tapi kita tidak bisa menampik perubahan zaman yang terus maju bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya doakan semoga risiko kalian lancar selalu dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini silahkan subscribe like dan share kepada teman-teman anda untuk menambah pengetahuan tentang dunia pertanian oke kerutkan cidut ambil posisi nyaman dekatkan makanan hisap rokok kita mulai videonya alat yang pertama akan kita bahas adalah lesung lesung adalah alat tradisional dalam mengolah padi atau gabah menjadi beras fungsi alat ini memisahkan kulit gabah atau sekam dari beras secara mekanik lesung terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu berukuran kecil dengan panjang sekitar 2 meter lebar 0,5 meter dan kedalaman sekitar 40 cm lesung sendiri sebenarnya hanya wadah cekung biasanya dari kayu besar yang dibuang bagian dalamnya gabah yang akan diolah ditaruh dalam lubang tersebut padi atau gabah lalu ditumbuk dengan alu tongkat tebal dari kayu berulang-ulang sampai beras terpisah dari sekam lesung di jawa biasanya dibuat dari kayu 4 cang alat ini memiliki kapasitas produksi sekitar 5 kg per hari tertarik ingin membuatnya kita beralih ke alat yang kedua yaitu lesung padi dengan tenaga air lesung padi dengan tenaga air memiliki bentuk yang hampir sama dengan lesung padi biasa tetapi ada tambahan roda yang diberi penadah seperti kincir gunanya untuk menadah air supaya kincir bergerak jika ada tekanan air yang mengalir perputaran kincir akan menyebabkan tekanan kepada alu dan alu akan bergerak sendiri untuk memisahkan padi atau gabah dari kulitnya lesung dengan tenaga air biasanya diletakkan di tepi sungai untuk menghasilkan tekanan dari aliran air sungai karena menggunakan tenaga air maka lesung akan diberi sekitar 5-7 alu sehingga tekanan akan dilakukan secara bersamaan agar kapasitas produksi menjadi lebih besar dari lesung tradisional yang menggunakan pola tenaga manusia lesung dengan tenaga air memiliki kapasitas produksi sekitar 200 kg per hari karena menggunakan tenaga air lesung sendiri memiliki satu operator tenaga untuk mengoperasikannya apakah di daerah kalian masih ada lesung dengan tenaga air ini? silahkan komentar di kolom di bawah alat yang kedua adalah selipan manual memiliki dua mesin satu mesin untuk memecah kulit dan satu mesin untuk memoles menjadi beras karena penggunaannya manual mesin ini memiliki satu operator per satu mesin itu artinya ada dua tenaga kerja untuk mengoperasikannya selipan manual ini masih relevan dipakai sampai sekarang kapasitas produksi mesin ini sekitar 1-2 ton per harinya selipan manual ini dibanderol dengan kisaran harga sekitar 30 juta rupiah keempat adalah selipan semi otomatis selipan semi otomatis memiliki cara kerja yang sama dengan selipan manual namun ada tambahan mesin elevator di setiap mesin gilingnya berfungsi untuk mempermudah dan meringankan operator dalam mengoperasikannya kapasitas produksi dari mesin ini sekitar 2-4 ton per hari alat ini dibanderol dengan harga kisaran antara 45 jutaan berminat ingin membuatnya banyak kok pengrajin yang sudah bisa membuatnya selipan full otomatis memiliki fungsi dan cara kerja yang sama dengan mesin semi otomatis alat ini sudah dilengkapi dengan kontrol yang jangkih selipan otomatis biasanya berada di pabrik penggilingan padi yang sudah besar karena kecanggihan alat ini alat ini bisa memisahkan batu dan beras yang kurang baik atau rusak seperti broken atau beras yang berwarna kuning yang disebut dengan mesin color sorter selain itu mesin ini juga bisa membuat beras lebih glowing karena ada mesin kebi atau poles mesin selipan full otomatis dibanderol dengan harga sekitar 200 juta sampai 1 miliar rupiah kapasitas dari alat ini memiliki kapasitas sekitar 4 ton sampai 10 ton per satu setnya berminat untuk membelinya banyak kok di toko-toko di luaran yang sudah memproduksinya dan di Indonesia mungkin jarang ditemui oke terima kasih sudah menonton video dari saya dari awal sampai akhir dan semoga kalian bisa memperoleh manfaat dari video ini akhir taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati